Tuh ya, mindset Ya udah, iya Makanya lu mindset-nya tuh yang bener Gua banci kali ya Ini ada pertanyaan yang harus dijawab cepat Secepat apa? Secepat lu nge-treat Gua mau nanya sama lu, dia kira-kira lama apa engga? Gua lagi Gua juga punya bantalan Cuma kayak gini Gini doang Ngerokok dong, sama cerutu gimana? Kan gini yang cerutu Mas undang loh Nah jawaban cepat Dan jelaskan secara singkat Rumah kecil atau mobil mewah? Mobil mewah Kenapa? Bisa jalan-jalan kemana dan bisa gaya Oh tuh berarti sombong juga Oh iya ya, salah gue ya Setiap diri manusia itu punya kesombongan masing-masing Itu gak bisa dipungkiri Bener Sound system jelek tapi dibayar mahal atau bagus tapi dibayar apa adanya? Bagus dibayar apa adanya Karena kita tuh bernyanyi ataupun bermusik bukan hanya semata-mata duit Kita pengen ada kepuasan kita Karena kita berangkat untuk di musik ya, kita berangkat dari hobi Bukan langsung profesi di musik enggak? Kan hobi Dapat duit, Alhamdulillah Oh oke Miskin tapi banyak temen atau kaya tapi dibenci semua orang? Miskin tapi banyak temen Kenapa? Karena gue juga dari dulu berangkat dari miskin Dari nothing menjadi something Dan kembali nothing Lucu ya? Lucu Eh dengerin dulu maksudnya Lu tanya dong Dan kembali nothing Lu tanya dulu dong kenapa bisa gitu Nothing yang gue masukin disini adalah kita dari tidak ada Terus kita lahir ke bumi Terus kita mati lagi hilang kan? Oh iya bener Oh meninggal Itu yang diperluasnya bahasanya Ngeband atau solo? Band Oke Nambah anak atau nambah personal band? Enak Tiga emang gak cukup? Eh nambah anak ya? Iya Oh gue pikir tadi nama anak atau nama Nambah anak atau nambah personal band? Enggak dua-duanya Enggak bisa pilih salah satu Nambah band aja Nambah band aja Iya bener Nambah duit dong Iya Kalau nambah anak pengeluaran tambah banyak Enggak Bukan beban ya Lu bukan beban tapi pengeluaran akan jadi lebih banyak Iya itu realistis Iya dong Jadi pengusaha kaya raya atau tetap ngeband? Ngeband Kenapa? Hobi Tapi kan kalau misalkan gak dapat duit? Ngeband itu jangan salah Ngeband itu juga bisa kaya Yang kita nikmatin sekarang dari ngeband Iya Iya Sekarang kan gak ada wadahnya untuk ngeband? Ada Apa? Ini salah satu Youtube? Enggak semua orang bisa akses Youtube Tapi semua orang bisa akses TV No salah Youtube semua orang bisa Kalau di perkampungan-perkampungan ada yang gak bisa akses Youtube? TV juga ada Ada Pake antena di luar Antena dalam backtrank Tidak semua orang mampu Beli kuota juga gak semua Bisa sama temennya yang nonton sama-sama Aduh Bisa juga nonton di TV tetangga Kalau di konci Ini pintunya Udah Aduh Aduh Nyanyi live, live atau playback? Live Kita band live sih Aja pasti selalu lah Masalah sama pendor atau masalah sama panitia pelaksana? Apanya nih? Masalah aja lagi manggung Masalah sama pendor Masalah sama panitia pelaksana yang di TKB Sukanya sih sama panitia pelaksana Tidak sesuai dengan riders Oh oke Sering terjadi ya Sering banget Mang Apa nih? Ketinggalan kacamata atau ketinggalan dompet? Ketinggalan dompet Oh iya? Oh kacamata kan rider Karena ketinggalan dompet Gue tidak bisa beli kacamata Tapi ketinggalan kacamata gue gak punya duit Oh iya Manggung dibayar dikit Tapi yang nonton ribuan orang Atau dibayar mahal tapi gak ada yang nonton? Dua-duanya pernah sih Gimana gue jawabnya ya? Yang pertama sih sebenernya Kalau bicara hati sih yang pertama Hati yang pertama ya Fans atau keluarga? Sekarang sih keluarga ya Dulu fans ya? Karena belum punya keluarga? Eh dulu juga udah kawin Udah kawin? Kan dulu juga dulu udah kawin Udah kawin Udah sering kena gosip Pacaran-pacaran mulu Itu beda Udah sebabnya sih gini Dari keluarga kita bisa ke fans Tapi dari fans belum tentu ke keluarga Nah bener Berarti udah sadar nih sekarang? Emang gue dari kemarin gak sadar? Pop atau rock? Rock On air atau off air? On air Kenapa? Kencuannya gedean Kencuannya gedean off air? Ini pasalah faktor U nih gue rasa Gue gak nyambung sih nih lu kan Gue nanya on air atau off air untuk Manggung? Oh Iya off air Off air Karena duitnya pasti lah Youtube atau ngeband? Ngeband Oke Moldi atau seno? Iya moldi lah Kenapa? Sumber Wee langsung Sumbernya Anak-anak jadi musisi atau anak-anak jadi pembisnis? Musisi Kan udah bapaknya musisi? Kenanya juga musisi Karena dengan musisi hatinya beda Rata-rata musisi itu bicara dengan rasa Makanya gue pernah tuh sama vokalis Itu rasanya enak banget Siapa ya? U-A-U-I Maksudnya gitu dia? Ui, kayak bikin melodi tau gak? Ula lah Sambil nyanyi gak dia? Enggak Enggak ya? Lo yang nyanyi? Sambil ngobrol kita tatap mata Jadi ingat sesuatu ya Di luar selimut atau di dalam selimut? Dalam selimut enak gak kenyamuk kan Oke Gede bantek apa kecil panjang? Hahaha Kalo sepertinya kenceng banget Kecil panjang dong Oh berarti lu banget Kecil panjang dong Kecil banget sih enggak juga Itu kan menurut lu loh Buktikan boleh Relatif sih yang membuktikan gitu Oh sombong Bibir atau leher? Jambak atau ngejambak? Jambak Gue banci kali ya Botak 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 Kenapa? Suka bersih Kalau banyak rambutnya Suka nyelip-nyelip Oh iya Di gigi ya Di depan atau di belakang? Belakang Anjir Oh suka belakang Belakang udah Endul ya? Hmm Gue sakit gak bisa-bisa gue di belakang Ih keren Kadang keluar tahai Jorok banget sih nih Gak mungkin lagi begitu keluar Gak mungkin Lu seringnya di belakang? Gak sering banget sih Iya Gak sering banget Ntar ajarin gue lah gimana caranya Halu gila Ruang tamu atau toilet? Ruang tamu aja Cepet enak atau lama gak enak? Cepet enak dong Lama gak enak ngapain? 6-9 atau dogi? Dogi Oke Duluan apa belakangan? Belakangan aja deh Langsung tidur atau selesain lawan dulu? Selesain lawan Berarti gak egois Keren Cewek bohai tapi bau Apa gendut tapi wangi? Gak mau Mendingan gendut deh wangi Gue suka gendut Iya dong Wangi gak apa-apa Gue suka wangi Gendut banget Sampe gak ada pinggangnya loh Tapi wangi kan? Insyaoblo Aduh ya Allah Emang dia nih Cewek di atas atau di bawah? Di atas Tete atau pantat? Kenapa? Lo kan gak suka main belakang Ya iyalah dia pilih Pantat Bapaknya kalau liat pantat gue Spontan gue nyengong Di muka atau di perut? Muka Kayaknya lebih Sayangya 기robin anak Oh berarti lo jarang dong kalau kental Engga dong itu namanya bagus Oh asupan, izi yang bagus oh iya sama gua sih lebih percaya tuh kepikiran oh bener bener mindset betul tuh ya mindset iya udah iya makanya lu mindsetnya tuh yang bener harus kita jaga disitu iya kang satu lagi tarif termahal off air pernah dibayar 400 juta kapan itu? dan itu di jakarta tahun? 2000.. sorry bentar ya 2009 atau 2010 oh berat itu lagi ini kali ya tahun baru ya? tahun baru oh iya sih berarti itu termahal? termahal kalau sekarang berapa? masih relatif sih masih antara range nya ya antara cepek sampai 200 oke lah karena biar gimana pun raja juga itu sudah ada sejak dulu ya kita tuh gini lho bukan karena tarif itu harus sesuatu yang gimana ya kita harus bisa menempatkan posisi betul karena kalau bukan kita ya orang lain tidak akan pernah mau menghargai bener itu pinter juga nih orang iya kalau orang sini kalau udah murah murah aja terus jadi diremehin yaudah dia juga bisa digoyang sekarang enggak sekarang kalau bukan diri kita yang menghargai kita sendiri betul bagaimana orang lain bisa menghargai betul itu setuju bener makanya kayak aku juga mahal cuman memang negatifnya buat orang selalu bilangnya jadi sombong balik lagi padahal bukan maksud untuk sombong kita kan mencoba menghargai diri kita dengan kelelahan segala macem iya betul betul lu gua kasih apa sih sampe kenyang banget lu sampe masuk tenggorokan ya padahal di bawah kan kayaknya masuk angin deh lu kena dulu ya maksudnya angin gua lu tutupin deh biar jangan gila lu iya kan bolongannya ada disini kalo gua coba tanya otak lu dimana untung gua pake kacamata iya jadi lu gak tau kan mata gua kemana kalo orang otaknya disini kalo gua otak gua disini nah makanya disana coba gua lihat otak lu ada ga sih kan frankie lu sama-sama ya jauh-jauh mampir kesini sama-sama makasih juga udah disambut dengan hangat jangan lupa lagu dipikirin ya insyaallah pasti yang pasti gua udah tau tadi gambaran dari karakter yang mickey cari musiknya pun paham oke segera ya mudah-mudahan sama-sama mickey bukan di sini bukan di sini lu mau lu mau ngapain lu mau ngapain oh lu mau nyosor aja udah tua gua udah pernah main tua ga ada yang bener udah udah sini aja dah lu ngomong apa sih lu ngomong apa sih luong apa sih luong apa sih luong apa sih selamat menikmati